Wah, 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 Sultan mana ini bos yang lagi bawa baju diiringi dayang-dayang begini? Hihihi, cus kita ikutin yuk! Wah, ternyata ada kerajaan fashion nih disini. Kenalin dulu nih bos, Kak Bella seorang pengusaha fashion import yang butiknya unik. Kenapa unik? Karena butik yang selalu rame di serbu ciwi-ciwi ini letaknya nyempil di dalam ganggang kawasan Depok, Jawa Barat bos. Yes, butik boleh masuk kampung, tapi bisnis ini bawa untung segunung. Bayangin aja, dua ribuan baju ludes per bulan bos. Jadi satu teori bisnis yang bilang lokasi menentukan prestasi, kali ini bakal kita uji bos. Hihihi, cus lah kita kulik lebih dalam bisnisnya. Bos, 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 itu cakep banget ya. Aku punya kemeja sebagus ini cuma 50 ribu. Kalian mau tahu belinya di mana? Tetap di Cuan Bos! Wedean, kemeja impor secakep ini diobral cuma 50 ribuan. Ini dia yang bikin konsumen ketagihan. Sampai akhirnya, butik di dalam gang ini viral. Warawiri di media sosial. Saking hebohnya, pelanggan gak cuma pengen dateng dan belanja, tapi pengen foto-fotuan juga sama Kak Bella. Penasaran aja sih karena viral di TikTok juga dan Instagram. Jadi, baru pertama kali sebenarnya kesini juga. Ternyata oke-oke sih barang-barangnya. Banyak pilihannya, terus juga harganya murah-murah banget. Ini tadi 700 ribu dapet banyak banget. Wah, pada kulakan nih kayaknya. Harga murah, tapi kualitas gak murahan. Ya, siapa yang gak mau ya, pantas aja pembeli datang dari mana-mana. Kalau orang luar lagi ke Jakarta, dia udah pasti menyempatkan dirinya ke Bella Chess. Bahkan sampai ke luar negeri. Dari Kanada, San Francisco, Arab, Qatar, Malaysia, Singapura, semuanya udah pernah ke sini. Ula-la baby sekali ya pangsa pasarnya. Go internasional, bos. Makanya, Kak Bella selalu jamin stok dagangannya melimpah, bos. Biar pembeli puas milihnya. Nah, bos. Ini dia stok dari Bella Chess Butik. Kenal sih, Bella Chess Butik itu terkenal murah, rame, dan viral. Pertama, guys, udah pasti Bella Chess itu persen. Yang kedua, kadang-kadang Bella juga bisa konveksi sama temen-temen Bella. Jadi, harganya udah pasti murah. Dan aku juga import dari luar ya. Jadi, variasi modelnya banyak, harganya terjangkau. Itu yang bikin Bella Chess viral sampai se-Indonesia. Ini kuncinya, bos. Kulakan tuh dari produsen langsung atau minimal dari supplier tangan pertama. Jadi, dapet deh harga cincai. Nah, buat barang-barang impor, Doi datangkan dari Thailand. Buat yang ini, Kak Bella bikin butik premium yang harganya agak lebih mahal. Mulai dari 150 ribuan per biji, warna dan pilihan modelnya banyak. Mulai dari one set. Aneka pilihan dress. Sampai atasan dan bawahan warna-warni. Cucok, kan? Tapi, bisnis fashion ini unik banget, bos. Karena perubahannya cepet banget, kita juga kudusat-sat ngeresponnya. Nggak mungkin ada suatu usaha yang untung terus. Jadi, biasanya kalau aku merugi atau ada barang-barang dari beberapa model yang nggak jalan, aku biasanya berani untuk jual rugi. Supaya apa? Supaya barang yang nggak jalan, aku bisa cari untuk ganti uang masuk. Kita cari model baru lagi yang emang laku di pasaran. Uduh cepet manuvernya, bos. Salah satunya, main kilat di live media sosial. Ini nih, perputarannya the flash banget. Di e-commerce begini pula, biasanya digeber tuh promo-promo seru. Tapi kalau butik satu ini, online dan offline tetap aja membludak fans garis kerasnya. Jadi penasaran, Kak? Berapa baju nih yang ludes dalam sebulan? Kalau lagi rame, dia bisa lebih dari 2 ribu. Tapi kalau lagi sepi, ya pasti ribuan juga. Tapi ya lumayan lah gitu. Nah, demi memuaskan para pelanggan, parkiran seluas ini udah disediakan, bos. Jadi walaupun masuk-masuk, gang, nggak usah pusing mau parkir di mana. Nah, untung yang didapat dari jualan gila-gilaan ini, sebagian juga dipakai buat benerin jalan di sekitar butik dan rumah para tetangga. Jadi mulus begini jalannya. Tapi, bisnis viral begini, nggak bisa dibangun simsalabim dalam semalam, bos. Kak Bella udah ngerintis ini sejak 8 tahun lalu. Aku tuh awalnya bergerak di bidang fashion, tapi sepatu. Tapi kebetulan sepatu itu kan PO ya. Jadi kayaknya perputaran uangnya untuk bisnis itu agak lama. Jadi tiba-tiba aku langsung putar balik ke fashion baju. Karena kalau baju tuh aku bener-bener perputarannya kencang ya. Karena tiap hari barang baru. Walaupun untung aku tipis, tapi aku ngerasa di baju ini kita lebih cepat gitu. Fast moving untuk bisnisnya. Hmm, ternyata Kak Bella hobi bisnis sejak lama ya. Sampai dulu kuliah keteteran. Hihihi, nggak apa-apa ya kak. Toh sekarang malah sukses besar bangun bisnis kayak gini. Sampai punya puluhan karyawan. Jempol. Jadi bos, terbuktikan, bisnis bisa dibangun di mana aja. Definisi lokasi strategis juga nggak harus di pinggir jalan gede dengan harga selangit. Walaupun dibangun di dalam gang, bisnis tetap bisa melejit bagaikan bintang. Asalkan, komit kita bangun bisnisnya. Oke bos, jadi kalau kita bangun bisnis, yang penting kita harus sabar, nikmati prosesnya. Yang penting, cuan bos.